Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya untuk sekarang kebetulan saya lagi ngecam bareng sama teman-teman di pinggir pantai nah sambil menikmati sambil menikmati suasana pantai sekalian saya mau review karyal produk lokal karyal produk lokal yang lumayan murah dengan harga sekitar 200 ribuan tapi kualitasnya bisa dibilang bisa diandalkan oke ini karyal ya karyal merk irko ini merk irko seri gatot kaca ini kapasitasnya 50 plus 10 liter atau 60 liter karyal ini dibanderol dengan harga 200 ribuan ya 200 ribu lebih sedikit lah ada yang soalnya macem-macem di beberapa marketplace harganya tidak sama ya ada yang 250 ada yang 275 dan lain-lain jadi masih harganya masih lumayan nah ini karyalnya saya beli kemarin dari bekasi storenya saya beli di tokopedia nah untuk bahan bahan karyal ini dari nilon ya dia bahannya nilon diamond ada motif-motif kayak apa motif poligon ini warna orange ya lumayan bagus karyalnya selain bahan untuk spasenya ini walaupun tulisnya disini 50 plus 10 atau 60 liter tapi tergolong kecilnya tergolong ramping dibanding seri karyal yang lain yang seukuran cuma ini spasenya lumayan banyak ya ini bagian atasnya kemudian disini di depan ada resleting ada spasenya kecil disini untuk nyimpan-nyimpan perlengkapan yang pipis-tipis ini kemudian tempat air nah disini untuk ikatannya dia strap disini silang biasanya kan dari depan ke samping dari depan ke belakang ini ada dua cuma kalau yang ini mirip kayak konsina jadi dia silang kemudian disini selain disini nah di depan juga ada dia ada space lagi ini lumayan buat nyimpan nyimpan perlengkapan yang kadang suka ngedadak kita butuhkan bisa disini kayak permen atau kartu-kartu lah bisa disini kanan-kiri ada nah ini untuk back systemnya back systemnya seperti ini ini back systemnya busanya lumayan tebal kalau tidak tebal tebal amat tapi lumayan tebal tidak terlalu tipis ini lumayan nyaman dipakainya untuk belakang nah untuk di back system sayangnya dia tidak tidak bisa disetting tidak bisa disetting jadi tidak bisa menyesuaikan tinggi badan kita ini torso nya tidak bisa disetting jadi sudah ada fold seperti ini tapi sejauh ini sih dipakainya lumayan nyaman cukup nyaman apalagi dengan harga segitu ya tidak terlalu berharap banyak nah ini strap yang di dadanya ini bisa digeser layaknya keril-keril mahal pada umumnya nah terus di bagian atas juga ada space lagi nih disini oke kita buka bagian dalamnya ini bagian dalamnya ya maaf ya ada matrasnya kebetulan belum dikeluarkan oke nah ini bagian dalamnya kita lihat bagian dalamnya lumayan luas untuk back system dia di belakang ini belum ada belum ada frame double dia masih pakai fiber terus selain fiber disini ada single frame aluminium back system nya jadi lumayan nopang ya nah uniknya di laptop ini ada dua space di bagian space utamanya di tempat penyimpanan utamanya disini ini ada kayak yang tempat kayak nyimpan laptop gitu sedikit tapi mungkin fungsinya bukan buat nyimpan laptop ya bisa aja nanti buat nyimpan air atau apa nah disini ada lubang ada lubang nah mungkin ya fungsinya buat masukin selang ya dan nyimpan air disini jadi selangnya bisa dikeluarin disini nih jadi kapas jalan itu pas ngedaki lebih enak ya oke nah di bawah ini ada space untuk rain cover dan kita juga dikasih rain cover nya 200 ribuan ya 200 ribuan kita udah dapet keren berikut rain cover nya rain cover nya juga bagus lumayan lah lumayan kalau gak bagus bagus amat tapi ini lumayan kita udah 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 dikasih rain cover nya juga oke kita masukin lagi rain cover nya ya ini kerel dengan harga 200 ribuan dapet kerel yang seperti ini work it ya gak ngecewain sih sebetulnya gak ngecewain cuma nanti kita cek lagi kekuatannya ini baru dipakai sekali baru dipakai hari ini ini label juga disengaja belum dilepas ee mudah-mudahan kuat oh ya ada satu lagi tambahan yang unik dari kerel ini untuk yang bagian tutup atasnya yang ini ini kalau dilepas dia bisa dijadiin waste bag ya bisa dijadiin waste bag ini kalau dilepas ini seperti ini dan kita dikasih tali nya sebetulnya kita dikasih tali nya sebetulnya cuma disini kayaknya gak kebawa ya jadi ini nanti tuh tali nya diikat disini ini sayangnya tali nya gak kebawa aku cek dulu deh ya sayang banget tali nya gak 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 kebawa ya jadi ini bagian atasnya tuh bisa dijadiin waste bag kayak gini jadi nanti tuh dipasang nah disini kayak gini oke itu sedikit review dari saya tentang tas Irko seri gatut kaca yang 60 liter mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang lagi nyari kerel kerel murah tapi kualitasnya gak murahan atau gak jelek-jelek banget ini bisa jadi rekomendasi ya cuma jangan terlalu berekspektasi yang lebih karena ada harga pasti ada kualitas oke terima kasih buat yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati